Hai pada video kali ini saya akan meng-share sebuah trik ya guys ya atau solusi buat kalian yang baru saja menginstall putoshop 2023 nah ini saya baru saja mengupdate putoshop 2023 ya karena sebelumnya saya pakai putoshop 2020 dan yang terjadi apa ini ada file yang barusan saya saya buka ya jadi seperti ini kejadiannya nah layarnya ngedap-ngedap guys nah diklik ya seperti ini tetap ngedap-ngedap seperti ini jika kalian coba kita hilangkan satu layar ini tetap seperti ini guys padahal pada spesifikasi yang saya gunakan ini saya menggunakan VGA Nvidia Quadro K4200 yang menurut saya sih masih mumpuni ya untuk Photoshop ini tapi kurang tahu juga ya guys ya silakan kalian komentar di bawah Hai disini kalau ramnya enggak mungkin ya kalau ramnya enggak mungkin jadi untuk caranya itu kalian klik edit disini ya kalian pilih yang paling bawah preference nah disini lalu perform di sini pada graphic processor setting ini dicentang use graphic processor jadi kemungkinan besar ini masih kemungkinan ke karena saya kurang tahu ya untuk untuk Photoshop yang ini sebelumnya enggak pernah terjadi di sini ada dua VGA yang ini pun ke yang Intel UHD graphic ini kepunyaan dari prosesor lalu yang dibawah ini adalah VGA yang saya pasang sendiri yaitu Nvidia Quadro K4200 untuk prosesornya ya biasanya kalau memasang aplikasi itu ya kita harus tahu minimal untuk minimal untuk apa itu namanya spesifikasinya ya tapi disini ngedap-ngedap seperti itu tadi kita quick advance setting disini cuma seperti ini ya guys ya ini coba tidak kita otak-atik seperti biasanya itu ada pilihannya disini ada pilihan eh normal atau apa itu pada Photoshop sebelumnya ya ini saya akan menghilangkan cendangnya aja seperti ini guys oke lalu kita tutup eh Photoshopnya lalu kita buka kembali guys untuk Photoshopnya untuk caranya seperti itu aja kita coba ya untuk file nya tadi yang tadi ngedap-ngedap oke nah oke sudah selesai guys untuk Photoshopnya sudah kembali seperti semula oke guys itu aja guys video kali ini emang caranya enggak terlalu ribet ya jadi videonya pendek aja like video ini guys ya untuk eh jika kalian menyukai video ini eh subscribe jika kalian belum subscribe nya terima kasih untuk yang sudah mensubscribe channel ini eh semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi kalian guys ya terima kasih sudah mau menonton